ya kita akan lanjutin video yang kemarin setelah kita bikin sketsa dan kita bikin inking di ilustrasi ini maka proses selanjutnya yaitu membuat shading ya jadi efek-efek dip yang dimana aja gitu yang yang seumpama nanti jadi menjadikan ilustrasi ini itu terkesan lebih berdimensi ya Nah kita bikin layar baru etik se-layer kita namain air shading kemudian kita taruh di bawah air inking sorry agak lemot jadinya Oh ya kalau kita misalnya enggak sengaja masuk kayak gini ya ini berarti cara nggak langsung layar settingnya masuk ke layar inking atau kalau di ilustrator tuh lebih mesh nah kita keluarin aja kita terkeluar kita terkeluar nah udah kita balik lagi kemudian kita taruh lagi di bawah ini jadi enggak ada segitiga yang menunjukkan bahwa layar setting ini masuk ke layar inking nah kita boleh lock layar inking nya sama layar ground kemudian layar sketch biar nggak apa terpengaruh ketika kita tidak sengaja melakukan gerakan-gerakan yang semestinya kita tidak pingin kita pilih tools pixel tool kemudian kita coba pilih area-area mana yang sekiranya bisa tersekiranya tidak terkena cahaya selama di sini Oh ya kita lupa aktifin Hai terus simetri nya kita aktifin mirror kemudian kita lock dan coba setting nih di sini warna itu basically ya hi 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati